Hah! Gerung gak lu? Dasar orang tua cacat! Rasain! Itu akibatnya kalau kamu berani lawan kami! Ini saatnya aku dengerin apa yang diobrolin dan dilakukan adik sama ayah di rumah. Anak bu aku? Ya, kenapa? Aduh bos, Kak Indah! Kak Indah mau balik lagi? Hah? Ngapain ya? Gak tau nih bos, bisa aku pantau. Anak bos, kayaknya Indah balik lagi ke rumah. Apa? Gimana nih ya? Kak Indah mau balik lagi ke sini? Hah? Kak Indah gak boleh liat kondisi aja seperti ini sayang! Hei Kak Tua, kalau sampai lu ngaduk ke Indah, gak cuma lu yang gua habisin, tapi Indah juga! Paham lu! Udah sayang, kamu sembunyi aja di sana, biar aku kurang-kurang ngomor ayah. Aku mohon ya Allah, semoga gak terjadi sesuatu sama ayah. Ayah! Jol, Kak. Kok balik lagi? Ada barang yang ketinggalan? Eh, iya, Dek. Ada barang kakak ketinggalan di kamar. Kamu boleh tolong ambilin gak? Gua harus pergi dari sini. Kalau enggak, gua bisa ketahuan. Ayah, ayah gak apa-apakan kalau Indah tinggalin sama adik. Loh, kamu siapa? Eh, dia supir baru aku, Kak. Terus, kenapa dia bersembunyi? Eh, iya. Tadi aku minta tolong sama dia. Iya, Mbak. Saya supir barunya Mbak Roro. Oh, saya tadi disuruh bersihkan tumpahan makanannya Bapak. Tangan ayah mencurigakan. Tapi aku gak punya bukti. Yaudah, Kakak percaya. Selamat bekerja di sini, ya. Eh, Harry, Mbak. Iya, Harry. Tolong jagain ayah saya juga, ya. Iya, Mbak. Kakak jadi keluar kota. Jadi kok? Ini flash disnya. Makasih ya, Roh. Yaudah, kalau gitu Kakak berangkat dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, selamat. Eh, Pak Tua. Bagus juga ya acting lu. Iya dong, sayang. Dia kan sayang banget sama Kak Indah. Jadi kita ancam aja terus buat celakain Kak Indah. Ide yang bagus, sayang. Batalkan jadwal saya ke luar kota. Dan siapkan saya satu kamar. Baik, Bu. Tunggu aja, biar aku sendiri yang cari buktinya.